Di Masjid Tua Desa Selangkau kecamatan Kaliorang Kutai Timur inilah, setiap hari Senin hingga Kamis, Usai Zuhur hingga Asar diramaikan oleh aktivitas belajar mengaji. Lebih 50 anak nelayan yang ikut belajar mengaji dengan bimbingan 3 pengajar yang masih belia. Dan tempat belajar ini mereka namai Taman Pendidikan Al-Quran Al-Hidayah. Ada berapa murci yang ikut belajar di sini? Ada berapa murci yang ikut belajar di sini? Seorang santri mengaku sangat senang bisa belajar membaca Al-Quran. Anak-anak ini yakin belajar sejak dini bisa dijadikan bekal sepanjang hidupnya. Berapa lama di sini belajar? Senang belajar ini? Senang belajar ini? Ini diperbaiki agar mereka bisa lebih leluasa dalam belajar. Amir Hamzah, Sabta Rizki, melaporkan dari Kutai Timur.